Intro Pelaksanaan vaksinasi di Cipamengpe, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dijaga ketat oleh Babinsa dan Babinkan Tibmas juga dipantau Cama Sumedang Selatan didampingi lurah Cipamengpe, Polsek Sumedang Selatan. Cama Sumedang Selatan, Syarif Badar Effendi mengatakan vaksinasi hari ini jadwal dari Puskesmas sasarannya 200 orang yaitu dalam rangka mempercepat terwujudnya kekebalan imunitas serta untuk pemutusan penyebaran COVID-19. Terlihat warga sangat antusias, ini juga berkat sosialisasi secara masif disampaikan dari pihak kecamatan sampai ke tingkat kelurahan, desa serta Puskesmas melalui sarana informasi dan yang lainnya. Dari Puskesmas Sukagali, Puskesmengpe, pasaran serta 200 orang bagi masyarakat, sebagai salah satu, dalam rangka mempercepat terwujudnya kekebalan komunitas, yang ditemukan imunitas, yang ditemukan mudah-mudahan ini tentunya salah satu, supaya kita dalam rangka mempercepat pemutusan ratai penyebaran COVID-19, khususnya di Puskesmasan Selatan. Ini pasun yang pertama, Pak? Ini pasun yang pertama. Antusias masyarakatnya, Pak, ini bagus sekali, Pak. Alhamdulillah tentunya ini berkat sosialisasi yang secara masif disampaikan baik oleh di Puskesamatan, tingkat kelurahan, maksudnya itu oleh Puskesmas, melalui sarana informasi, media informasi, baik itu di rupiah, rupiah informasi yang lain, dan Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja tentunya, dengan anggesias masyarakat ini, ini salah satunya mengabarkan bahwa sosialisasi itu dalam perusahaan vaksin yang pentingnya penekanan bahwa vaksin ini secara medis, insya Allah aman, kemudian secara serian, insya Allah halal. Dan berarti mudah-mudahan ini mempercepat juga perusahaan vaksin di Bupateri Semedang, khususnya di Semedang Selatan. Demikian, Abi Nangferi dan Iwan Ingkig melaporkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!